bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun sadara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan berbagi informasi di hadapan sahabatku terkait situasi di IKN ya di bukota negara yang baru ini saya bacakan beritanya dulu dari media online lokasi kema IKN becek berlumpur usai di guir hujan warganet titik 2 bagus mukidi mandi lumpur buat pencitraan begitu judulnya kawan presiden Joko Widodo kabarnya akan berkema di IKN Nusantara kecamatan sepaku kabupaten ponajam pasir utara Kalimantan Timur Jokowi juga bakal berkema bersama 5 gubernur se-Kalimantan pada di kecamatan sepaku kabupaten ponajam pasir utara Kalimantan Timur ada pun gubernur yang ikut menginap bersama Jokowi di titik 0 IKN Nusantara yakni gubernur Kaltim Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara bersamaan dengan itu beredar unggahan video di media sosial atau twitter yang menunjukkan kondisi terbaru lokasi perkemahan usai di guir hujan video tersebut mendadak jadi sorotan pasalnya lokasi kema IKN tampak becek dan berlumpur usai di guir hujan deras tayangan itu heboh jadi perbincangan usai diunggah oleh salah satu akun twitter pada tanggal 13 Maret 2022 kondisi saat ini hujan deras mengguyur ibu kota negara IKN jalan tanah menjadi berlumpur becek dan licin lokasi kema muliauno dan kawan-kawan di kecamatan sepaku kabupaten ponajam pasir utara tulis akun N koila askia jika diperhatikan dalam tayangan terlihat jalanan tanah di IKN menjadi becek dan licin menanggapi unggahan ini warganet lainnya turut meramaikan unggahan tersebut dan berikan pernyataan monohok sudah betul perintah sumber gubernur wajib bawa tanah dan air dari 34 provinsi gunanya sebagai berikut 1 tanah buat nguruk laheng yang belok eh dalam kata deru 2 air buat nyuci sepatu mul dan rombongan sirkus yang pasti kotor dan penuh lumpur eh switi OCT kerjaan Jekowi cuma bikin sensasi murahan tak bernalar eh Herman W. Sutisna 1 inilah mungkin tujuan semua gubernur suruh bawa tanah sama air tanah buat nimbum becek air buat basuh sepatu yang kotor eh sam andeskor lonjek si son teloye ini memang bikin susah orang aja gubernur se-indonesia udah enak-enak malam kumpul keluar ke dan tidur di kasur enak ini malah diajak bece-bece yang di hutan jangan lupa bawa anti nyamuk yang banyak ya eh antoni andeskorish bagus mukini mandi lumpur becek untuk pencitraan biar dibilang merakyat eh C. Andekor PS diketahui para gubernur yang hadir diinstruksikan membawa air dan tanah dari masing-masing daerah asal kemudian disatukan dalam kendi nusantara yang disimpan di titik 0 IKN Indonesia baru bernama nusantara tersebut gubernur kaltim Isran Nur membawa tanah dan air dari dua daerah yakni dari kabupaten Kutai Kartanegara dan kabupaten Pasir lokasi IKN Indonesia yang baru tersebut sebagai sebagian di wilayah kesultanan Kutai Kartanegara dan sebagian kesultanan Pasir air serta tanah tersebut simbol mewakili kesultanan di provinsi kaltim nah begitu informasinya kawan ya jadi ini videonya wah ganas juga ya tadi beritanya saya sudah bacakan ya ganas juga ini warganet eh bagus mungkidimandilumpur buat pencerahan waduh baik saudara-saudaraku disini saya hanya ingin berpesan kepada saudaraku bahwa jika ingin menyampaikan sesuatu hindarilah kalimat yang sekiranya itu mengandung unsur penghinaan cacian makian ataupun merendahkan ya kawan kita sudah ketai semua bahwa pada hari minggu ini seluruh gubernur ya diperintahkan membawa tanah dan air menuju ke IKN yang baru tapi melihat warganet ini macam-macam ya cara menyampaikan pendapatnya ya ada yang memuji kegiatan disana di IKN namun tidak sedikit juga tidak memuji apapun itu kawan disini saya hanya bisa berpesan saya bingung mukidi sebenarnya itu saya sering baca dan sering mendengar mukidi tapi saya tidak paham arti mukidi mukidi itu artinya apa saya belum paham ya mungkin ada yang bisa memahami dan mukidi untuk siapa dan untuk seperti apa semoga bukan sesuatu kata yang kurang pantas di di ucap atau ditulis ya saya secara pribadi tetap mendoakan Presiden Republik Indonesia dan seluruh kabinetnya mendoakan seluruh gubernur di Indonesia dan perangkatnya agar para pemimpin pemimpin ini senantiasa diberikan keselamatan kesehatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal dan tidak kalapontin saya tetap mendakakan seluruh pemimpin pemimpin mulai dari Presiden Gubernur para Bupati Wali Kota Cahamat Kepala Desa dan Pak Lura sampai tingkat RT agar mereka-mereka semua yang sedak sekarang ini sedang mengembang amanah yang tidak ringan agar mereka semua senantiasa diberi petunjuk dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Aisyah agar dalam kepemimpinannya betul-betul amanah betul-betul ya memang untuk kepentingan rakyat kepentingan bangsa dan negara itu hanya itu doa saya kawan ya jadi mari kita doakan siapapun yang baik-baik kalau kita benci kepada seseorang tidak senang kepada seseorang itu adalah wajar namun sekali lagi jangan sampai kebencian kita itu ya terlalu dalam sehingga kita lupa bahwa kita ini seharusnya cukup memberikan masukan pesan atau mungkin kasarnya kritikan syukur-syukur mereka mau dengar ya syukur-syukur ini saja pesan saya kawan ya tapi ya warganet susah juga ya karena punya pemikiran masing-masing kalau ini kan pikiran saya kalau yang lain entah juga yang nonton di channel saya ini kan berbagai isi hati isi kepala silahkan masing-masing kawan salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi barakatuh merdeka NKR harga mati dan satu saya minta juga pesan tolong juga doakan kawan imam besar Habib Rijik Sihab Habib Bahar bin Smith agar beliau-beliunya juga diberikan selalu kesihatan keselamatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih